Halo guys, hari ini ada hal unik banget mengenai pasangan burung merpati dan juga burung puter aku Setelah kemarin selesai memasangkan ring kaki untuk anakan burung merpater ini Pas aku mau balikin lagi anakannya ke dalam kandangnya, terlihat indukannya sudah berpacaran lagi guys Dan sore harinya pas aku cek kandangnya, disini indukan jantannya mulai birahi guys Tidak seperti biasanya, kedua indukan burung merpater ini seperti ini Setelah aku memantau lumayan lama, ternyata kedua indukan burung merpater aku ini kawin guys Aneh banget ya guys, padahal anakannya baru saja menetas, tapi indukannya sudah mulai kawin lagi Nah, selain burung merpater, disini juga ada sepasang burung merpati aku yang lagi kawin guys Buat kalian yang belum tau cara merpati kawin, ini aku kasih tau ya Disini pas banget aku lagi ngerekam, kedua burung ini lagi kawin Dan keesokan harinya, pas aku live di tiktok, ada temen-temen yang minta disepil anakan merpaternya Nah, pas aku melihat ke kandang burung merpater aku ini, disini terlihat satu telur yang ada disarang guys Dan ternyata setelah kemarin pasangan burung merpati dan burung puter aku ini kawin Hari ini indukannya sudah bertelur, padahal anakannya usianya baru seminggu guys Biasanya pasangan burung merpater aku ini kalau bertelur menunggu anakannya sudah dewasa Paling tidak anakannya sudah mandiri dan sudah bisa belajar terbang Kali ini indukannya rajin banget bertelur ya Sehat-sehat ya bumil, semoga anakannya keempat bisa menetas Nah, untuk kondisi anakan merpater yang sekarang seperti ini ya guys Disini bulunya sudah mulai tumbuh Lanjut, kali ini aku juga mau update perkembangan anakan burung puter aku ya Untuk anakan burung puter aku ini, telurnya yang menetas ternyata cuma satu guys Untuk warnanya, burung puter anakan yang ini mirip seperti indukan pejantannya ya Kali ini warnanya putih Untuk anakan yang kemarin, warnanya yang ikut sama indukan betinanya ya Warnanya coklat guys, dan sekarang sudah sebesar ini Lanjut, kali ini aku mau membahas burung yang kemarin dikasih teman aku Ini namanya burung cuhu ya guys Burung cuhu ini hasil kawin silang antara burung puter dan juga burung tekukur Untuk namanya kalau disini cuhu ya guys Sedangkan persilangan antara burung perpati dan juga burung puter namanya burung merpater Untuk jenis kelaminnya, kata teman aku ini jantan ya guys Padahal kemarin aku mau mencoba menjodohin burung puter dengan burung tekukur guys Soalnya aku penasaran sama hasil anakannya Eh sekarang malah aku dikasih hasil silangan yang sudah jadi Nah rencananya burung cuhu ini aku mau jodohin sama burung tekukur guys Kebetulan disini aku punya burung tekukur betina ya Kira-kira seperti apa ya hasil anakan silangan antara burung cuhu dan juga burung tekukur Pasti kalian penasaran kan guys hasil anakannya Sama aku juga penasaran hehehe Lanjut kita kembali ke pembahasan burung merpater Jadi tadi siang pas aku beli makanan untuk burung-burung yang ada di aviari Aku melihat sangkar burung puter bagus banget Langsung aku kepikiran burung merpater aku yang aku taruh di sangkar burung perkutut Aku tanya-tanya sangkar burung puter ternyata sangkarnya murah guys Langsung saja aku beli soalnya sangkar burung perkutut ini kekecilan untuk burung merpater aku Setelah aku pindahin burung merpater ke sangkar yang baru Disini terlihat burung merpaternya lebih bagus ya guys Soalnya sangkarnya lebih luas Oke guys mungkin sekian dulu video dari aku Kalau kalian suka jangan lupa like dan follow ya guys Dan jangan lupa subscribe channel aku ya biar aku semangat kontennya Dan sampai jumpa di video selanjutnya